Inilah spot, last titik ya Ketika terjadi benturan, door Ini pasti rusak Terus pilar C nya mana? Nah ini pilar C ya Pilar C, pokoknya bagian belakang sini A few moments later Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kali ini saya akan memberitahukan Sedikit informasi Mengenai ciri-ciri mobil Yang sudah pernah tabrak samping Tabrak depan Terus kena samping Guling-guling Nah kurang lebih itu ya Ciri-ciri mobil yang sudah kena Tabrak samping Yang sudah pernah guling kan dari tabrak Terus guling ke kanan, guling lagi ke kiri Nah itu bagian-bagian mana saja Ciri-cirinya Kalau yang belum diperbaiki mungkin kelihatan ya Dari luar, tapi kalau yang sudah diperbaiki Kan tidak semua orang tahu nih Hanya orang-orang tertentu Kayak penjual beli mobil Inspektor Mungkin mekanik Dan lain-lain ya Untuk orang-orang yang Jarang bertransaksi pada mobil bekas Pasti Sangat awam Dan gak tahu Apa sih bedanya gitu Kalau sudah dibenerin Mungkin celong Nah ini Saya akan memberitahukan Ciri-cirinya Tanda-tandanya Ini gampang banget Siapa aja Bisa lah Ini buat tahu Kalau ngecek mobil Kalau ngikutin cara ini ya Gampang banget sih Ini simple Cukup dengan kulitnya aja Gak perlu Teknik ilmu yang tinggi-tinggi Cukup dengan mata Yaudah Terus kalau nanya Emang kenapa Kalau bekas nabrak Udah dibenerin Ya yang pertama Bisa jadi Itu mobil Tidak balance Saat kecepatan tinggi Di tol Jadi kalau emang tahu Itu bekas nabrak Dari samping Guling-guling Tapi masih minat Buat beli Yaudah Tes aja jalan Biar tahu Gimana efeknya Kalau emang gak ada efek Belum terasa efeknya Kalau emang mau diambil Karena harga murah Ya silahkan aja Tapi untuk saya sendiri Tidak akan pernah Merekomendasikan Mobil-mobil Yang bekas eksiden Sisanya ya Kembali ke Konsumennya Terus apalagi Efek yang kedua Sebagian besar Kemungkinan bakal dijual kembali Contohnya Mau beli mobil baru Bekas nabrak Kayak Kemarin yang diposting Ray Z Nabrak depan belakang Kanan kiri Samping kanan Atas Oke lah Oke Dipakai Ya biasa aja Tapi nanti ketika jual lagi Dan Pembelinya itu tahu Ada dua kemungkinan Yang paling sering terjadi Kalau dia gak nawar jauh Biasanya pedagang Nawarnya jauh banget Atau mundur Gak jadi Terus yang ketiga Juga buat pedagang Biasanya Banyak juga yang Awam Benar-benar Kurang paham Ikut terjun di dunia Mobil bekas Karena Jual beli mobil bekas Dagang dirumahan itu Profitnya lumayan ya Kalau emang Yang Jago lah Jago jualan Dan pinter milih mobilnya Gitu kan Ketika dia Gak tahu bekas tabrak Kan nanti dia belinya Normal ya Jadi Beli harganya normal Avanza harga normal Angkatan normal gitu ya Dijual ya susah laku Kecuali ke pemakai Dan yang gak bawa inspektor Kayak gitu-gitu Tapi kalau Yang dagang juga Ngerti bekas tabrak banjir Biasanya ya ditawar ya Bekas tabrak ini ditawar jauh Tetap dibeli Ditawar jauh Nanti dijualnya kan Dibawa pasaran Nyari konsumen yang Memang Budgetnya nge-press Pas-pasan Tapi bisa dapet Mobil yang Sesuai keinginannya ya Contohnya Mobilnya apa Yaris ya Inginnya Yaris Bekas nubruk Tapi murahnya Murah banget Sesuai budget Ya udah Itu sih Kembali ke Pada penjual Dan pembeli Ya udah Udah dengerin Panjang lebar ya Mungkin ada yang Gak sependapat Saya juga gak peduli ya Mau sependapat atau tidak Langsung aja Cara cek Mobil yang bekas tabrak Dari samping Atau guling-guling Kita keluar Mobil dulu Ya Sekarang kita ada Di depan mobil Kita akan membahas Tentang kerusakan Pada pilar-pilar Pintu samping Karena Kemungkinan besar Bekas Tabrak samping Bekas guling Ngejungkir balik Ada kemungkinan itu Atau nyungsruk Selokan Artinya Pilarnya Kena Kita sepaketin dulu Ini adalah Pilar A Dari bagian sini Terus sini Terus sini Ya Ini pilar A Pilar A ya Pintu depan Pilar B Untuk pilar B Ini ada di tengah Ini pilar B Untuk bagian sini Terus sampai bawah ya Sampai pintu Belakang juga Nah Bagian sini Sampai bawah Itu Pilar B Terus pilar C nya mana Nah ini pilar C ya Pilar C Pokoknya bagian belakang sini Ya Pilar C Artinya pilar C Pilar B Dan Paling depan Pilar A Gimana caranya Buat kita tahu Kalau pilar ini Sudah rusak Bukas tawrak samping Atau guling Yang pertama Kita tetap harus Aware pada pintunya dulu nih Sebelum kena itu Pasti nerjangnya Pintu dulu Ya Kalau Ini kena Bagian sini kena Pasti pintunya juga Kena dong Kecuali tiban pohon Dari atas Tetap aja pintunya juga Ikutan Kena Yang pertama Kalau tabrak dari samping Tetap sealernya dulu ya Kita lihat nih Pintunya ini ada sealernya gak nih Ini kan ada sealern nih Kalau yang gak ada sealern tuh Plat ditukuk kayak atas doang Tapi Menyeluruh Kalau ini kan cuman Bagian ujung aja nih Nah ini Yang bagian ini nih Nah yang bagian ini nih Sealer Ini Sealer ya Kalau yang plat ditukuk doang Kayak gini Semuanya Overall Artinya mobil Udah diganti Pintunya ya Atau Pas dipencet Lembek banget Kayak permain karet Belum dipuka Atau Pecah Dia pas dipencet Kletak Kletak Nah itu dempul Nah kalau ini udah dempul Kemungkinan Bisa nyampe Kena bagian sini Kalau emang Kasusnya bekas tabrak Terus Kita lihat bagian mana lagi Nah ini Bagian pilar sini ya Kita bisa lihat dari Secara fisiknya langsung Jadi Nah kalau ini kan Halus nih Kalau yang sudah dempul Dia bakal menimbulkan Pori-pori Kayak bulungan-bulungan Dan gak rata Ini tuh rata ya Kalau kita lihat Rata Rata Nanti saya kasih contoh Yang gak ratanya ya Dari sini dulu Kelihatan ya Gak ratanya Nah dari sini juga Kelihatan Ini kan rata nih Kalau yang gak rata itu Dia bakal pori-pori Bolong dan Tidak rata lah pokoknya Terus apalagi Nah ini yang sering dilakukan Buka karet Buka karet pintu Pintunya diganti Copotan nih Tandanya cuma ada di Baut doang nih Bautnya pernah dibuka Tapi pintunya Ori nih Karena belinya copotan Bukan beli di asuransi Tapi copotan mobil lain Jadi Ori Jadinya Bauan dari pabrik Ternyata kan Bekas nabrak Kalau kayak gitu kan Kita gak bisa tahu ya Kalau cuma dari pintu Udah aman Makanya kita harus lihat Bagian pilar yang tadi Yang ada dempulnya Tidak ya Terus kita buka nih Karetnya Jangan lupa Kalau inspeksi mobil ya Ijin dulu ya Sama yang punya mobil Kalau dikasih Kalau gak dikasih ya Jangan ya Yang pertama kita buka Kita buka Karet-karet Pilar pintunya Oke Kita pilar A dulu ya Nah Disini tuh ada last titik Lihat tuh Last titik Last titik itu last spot Ini last robot Dari pabrikannya Last spot 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 Nah ini Titik-titik ini Bulatan yang ini Ini last spot Last titik ya Ketika terjadi benturan Door Ini pasti rusak Pasti rusak dong Last titiknya Gak mungkin dibalikin lagi Jadi tepuk pun Gak mungkin serapi ini Terus Jalan kedua Diapain Didempul Didempul artinya Dipapras Di repair Jadi kalau ada pilar pintu Yang last titiknya Udah gak ada Jadi rata kayak gini Ini kan ada last titiknya nih Ternyata Rata semua kayak gini Ada bekas dempulannya Banyak puri-purinya Nah ini Ininya hilang Ini hilang Ini rusak Hilang Rusak Hilang Rusak Nah artinya ini udah pernah Kena dan pernah Di repair Atau pernah Diperbaiki Kemungkinan Kalau dari atas Bisa ketibaan pohon Dari atas Door Ininya kena Di repair Atau guling Bekas nabrak Door depan Terus guling Ke kanan Atau tabrak Dari sampingnya Door Tabrak samping Itu pilarnya ya Terus sampai mana Pilarnya Ini seluruhan ya Sampai bawah Ini kita lihat juga nih Last spot Last spotnya Last titiknya Masih ada gak Ini Ini masih ada Ini juga masih ada Ini juga masih ada Mau ya sampai bawah ya Ini juga masih ada Pilar B Merepel ke pilar B Nah pilar B Kita buka juga Karetnya Sama ya Pilar B juga Kita harus lihat juga Bagian sini Udah dempul Udah kasar Atau belum Banyak porinya Enggak Atau tidak rata Nah ini adalah Last titik Kalau last titiknya Udah rusak Ini rusak Ini rusak Ini rusak Pokoknya sampai segini Enggak ada last titiknya Ini paling jauh Jaraknya nih ya Satu jari saya Satu jari saya Berapa cm Ini paling jauh Setelah satu jari Harus ada last titiknya Nah paling jauh Ini kan gak rata Tapi paling jauh Satu jari saya ini Ini kalau udah gak ada Artinya udah di Dempul udah di repair Berarti udah bekas Kena Ini pilar B nya ya Kena Bagian permukaan Juga bisa kelihatan Sini dempul atau tidak Tapi Buat Lebih mantepnya Kalau yang gak biasa Lihat permukaannya Karena kan gak bisa bedain Ya ketika Kalau Orang yang biasa Lihat Biasanya bedain Bisa bedain Kalau ininya Rapi tetap Bisa bedain Tapi kalau orang awam Kalau udah rapi Dia gak bisa bedain Tapi dari sini aja Last titiknya gak ada Last titiknya gak ada Jadi rata semua Nah nanti akan saya kasih contoh ya Nah ini ya Sampai sini Pokoknya sampai bawah Sampai sini juga Harus dibuka ya Nah pokoknya sama aja Pilar A B C Ada ini yang semua Kanan atau kiri Ini ya Ini juga sama Pernah kena kan Kemarin di Rize Ini di bagian sini Ini harus dibuka juga Kalau emang Buka snabrak Cuman kalau ini kan Udah aman nih Kalau udah aman kayak gini Ya gak usah ya Tinggal rapihin karetnya lagi Nah ini contohnya Terus Bagaimana lagi Yang di dempul Ya kan bagian sini Kalau abis guling Ini di dempul nih Ini kan tank-tank Biarnya kedap Jadinya Ininya juga sama nih Si atapnya jadi kedap Karena di dempul ya Itu biasanya bekas guling Kalau atapnya cetan Terus dempul Yang gak rapi Gitu kan Ini kan halus Gak rata Itu bisa jadi bekas Guling Terus bagian Pilar B yang belakang sini Ini juga sama ya Semuanya Cara ngeceknya sama Pilar B nya Kita buka karetnya aja Masih ada last titiknya Ada last titiknya Ada last titiknya Ini sampai bawah Harus ada last titiknya Paling jarak Paling jauh itu Satu jengkal Eh satu jari aja Satu jari telunjuk Setelah itu Pasti ada last titiknya Nah ini kalau udah Last titiknya Last spotnya Yang bulut-bulut kayak gini Udah gak ada Artinya udah bekas kenal Sama ya Sampai bawah juga Dilihat Bagian sininya Udah dempul belum Bagian atas ini Kita bisa juga lihat ya Nah Ini masih ada last titiknya Kalau ini nih Di lem kan Ini mobil ini Di lem Karena karetnya udah Tidak elastis Pakai lem i-bone Terus bekas ngecek juga Ini adalah last titiknya Ini adalah last titiknya Cuman ketutup sama Plaster ya Ini adalah last titiknya Ini juga ada Ini juga ada Kalau last titik ini Udah gak ada Ya berarti udah bekas Kena Dari atas Tabrak samping Atau guling Terus pilar C nih ya Kita bisa lihat pilar C Pilar C Ini pilar C nih Ini pilar C Kita bisa lihat bagian sini juga Sama Kita lihat ada dempulan Gak di permukaannya Tidak rata Terus pori-pori besar Ada bolong-bolong Dan permukaannya Gak rata Kusam Dipegang juga Kasar Nah itu Ini kan halus nih Dipegang Ini sampai sini Juga sama ya Bagian sini Bagian sini Dipegang kasar Dipegang kasar Terus pori-porinya Banyak Dan tidak rata Bisa jadi Karena dempul Kemudian dilihat Lagi juga Last titiknya Disini Last titiknya Masih ada nih Nah ini Kalau last titiknya Udah gak ada Udah rapi Udah rapat Sama kayak plat Tapi Tidak rata Kondisinya juga Kasar Artinya udah dempul Ini buletannya Udah gak bulet lagi Artinya udah dempul Artinya udah di repair Kena eksiden Bisa jadi tabrak Atau guling Atau tabrak belakang Tabrak belakang Kencang dari samping Itu bisa nyampe Nyerang pilar C Pilar C Bisa nyerang Nah ini Last titiknya Pokoknya Semuanya harus ada Last titiknya Ini jarak terjauh Memang bener Satu Satu Jari telunjuk Saya ini Paling jauh jaraknya Sampai bawah Nanti dilihat nih Nah ini juga Ada last titiknya Last titiknya Kalau dia udah rata Udah Udah hilang Last titiknya Udah dempul Gak rata kan Ini kan Alus Terus dipegang kasar Itu Udah repair Ya kurang lebih Pembahasan untuk Pilar-pilar itu Seperti itu ya Dari atap dempul Terus Last spot Last spotnya Rata Sama Gak ada last spotnya Lata Terus ada yang Jaraknya jauh banget Hampir sejengkal lebih Baru adalah Spotnya Nah itu udah Repair ya Permukaan kasar Tidak rata Dan pori-porinya besar Itu semua sama Di pilar A Pilar B Pilar C Jadi kalau ada pilar Terus retak-retak Gini artinya Ini ada dempulnya nih Ini pilar nih Terus ada retakan-retakan Ini udah dempul Berarti Kurang lebih itu ya Paling gampang sih Emang last spotnya Kalau buat pindu kan Pindu bisa diganti nih Gantinya copotan Apalagi untuk mobil-mobil Yang umum rame Gampang banget Nyarinya ya Nah itu Jadi tetap Pertanda awalnya Dari pintunya dulu Pintunya harus Kita curigain Kalau pintunya original Kita lihat Bautnya Udah dibuka Atau belum Kalau bautnya Udah dibuka Kita curigai Bagian yang lain Bagian lebih dalam lagi Kalau ini udah aman Ya berarti udah aman Karena Ini Walaupun di Benerin Sebener-benernya Gak mungkin Sama kayak Fabrikannya Ini pilar yang Gak bisa diganti Kecuali dipotong Bagian sini Dilas lagi Itu pun ketahuan Ya kalau ngelas Jadi tutupin stiker Kayak gini Dilaskan ada Permukaan yang Gak ratanya Oke Kurang lebih Ini Ciri mobil Yang Habis guling Ketiban pohon Atau tabrak Beruntun samping Ya Atau Tabrak dari belakang Secara kencang Sampai kena Pilar C Oke lah Itu saja Cukup sekian Semoga sedikit Bermanfaat Kalau yang masih Gak mudeng Ya udah Gak apa-apa lah Yang penting Tandain last titiknya aja Last titik di karet Kalau yang gak Berani tetap Gak ini Tinggal pakai jasa inspeksi aja Terserah mana aja Gak harus pakai jasa inspeksi Saya jasa inspeksi banyak Oke Kalau yang independen Saya independen Tidak bekerja sama Dengan seorang manapun Waduh Terima kasih banyak